Bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Gereo Malam. Pemerintah Puluhan Warga dan Serikat Mahasiswa Pemuda Cianjur, Jumat Siang, kembali mendatangi kantor IDDA Kabupaten Cianjur. Mereka mempertanyakan sejauh mana penanganan indikasi korupsi dana desa yang dilakukan Oknum Kepala Desa di Kecamatan Cikadu. Selain itu, mereka menilai kinerja IDDA terkait penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang optimal. Indikasi korupsi diduga dilakukan oleh Oknum Kepala Desa di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur. Akhirnya, Puluhan Warga dan Serikat Mahasiswa Pemuda Cianjur, Jumat Siang, kembali mendatangi kantor inspektorat daerah Kabupaten Cianjur. Dalam aksinya, mereka menuntut agar pihak IDDA Kabupaten Cianjur bertindak tegas dan memproses secara hukum kasus tersebut. Mereka menilai kinerja inspektorat daerah kurang optimal terkait penanganan kasus dugaan korupsi karena tidak adanya transparansi hukum terhadap pelaku korupsi. Dugaan korupsi anggaran dana desa dan dana desa ini diantaranya indikasi korupsi penyelewengan anggaran belanja material atau rencana anggaran biaya, serta bantuan dana desa tahun 2017-2018 yang diduga dimanipulasi oleh pihak desa. Permainan kepala desa, bermain dan putaran, material putaran. Menurut koordinator aksi, indikasi korupsi dana ADD dan DD tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh pengelola kegiatan, yaitu pihak pemerintahan desa kurang lebih mencapai 1 miliar rupiah. Selain itu, inspektorat daerah dinilai tidak serius menangani kasus tersebut. Pertama kita memberikan kartu merah kepada inspektorat daerah yang dimana bahwa kurangnya ketegasan dari inspektorat daerah berbagai hasil pemeriksaan kepala desa yang adanya dugaan tindak pidana itu ada pelanggaran administrasi yang disampaikan tadi namun tidak bisa diutarakan kepada publik karena hanya disampaikan kepada APH saja. Ini menjadi ironis kepada kawan-kawan, khususnya pada kami bahwa pengawasan kinerja inspektorat daerah ini tidak kurang optimal. Dan kita melampirkan juga beberapa kepala list nama-nama desa untuk segera untuk diperiksa adanya dugaan penyelenggan anggaran. Sementara itu, menurut Sekretaris Inspektorat Daerah pihaknya sudah melakukan upaya penindakan dan penyelidikan ke lapangan dengan menerjunkan 4 orang tim untuk melakukan proses penyelidikan. Warga mengancam apabila kasus ini tidak ditindak lanjuti secara tegas dan transparan mereka akan menggelar aksi demo lanjutan dan membawa lebih banyak masa. Inspektorat itu kan lembaganya pembina ya, jadi maksudnya pengawas internal pemerintah jadi bisa melakukan sampai dengan terberatnya pemberhentian kepala desa. Kalau memang penuh di, itu ada dua dugaan. Yang pertama, kita berikan kesempatan kepada kepala desa untuk segera menyelesaikan. Kalau memang ada kerugian, kerugian negaranya harus segera dikembalikan. Kalau ada kesalahan di administrasi, kesalahannya kita berikan waktu untuk segera diselesaikan kesalahannya. Dan kalau yang terberatnya mereka masih atau kepala desa masih tidak mengindahkan, itu bisa dijatuhkan hukuman berupa pemberhentian sementara.